Bank Indonesia, BI, menganalisa, skenario terburuknya Bank Sentral Amerika Serikat, AS, atau The Fed baru akan menurunkan suku bunganya Fed Funds Rate, FFR, pada 2025 mendatang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan, terdapat tiga skenario terkait arah penurunan bunga The Fed. Pertama, The Fed berpotensi menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point, BPS, pada akhir tahun ini, atau kuartal 4 2024. Dalam skenario kami, skenario baseline dengan probabilitas di atas 75%, Fed Fund Rate akan turun sekali di 25 BPS di kuartal 4 2024. Kemungkinan di Desember 2024, tutur Peri dalam konferensi pers, Rabu 24 April. Kedua, dengan probabilitas sebesar 50% hingga 75% atau B menyebutnya sebagai Potential Risk atau Risiko Potensial, Fed Funds Rate tidak akan turun pada 2024 dan akan bertahan di level-level 5,25%, 5,5%. Fed Fund Rate baru akan turun pada kuartal I 2025 atau kuartal 2 2025 sebesar 50 BPS. Ketiga, jika probabilitas berada di bawah 50% yang disebut DI Tile Risk, maka Tile Risk Fed Fund Rate akan tetap tinggi lebih lama di 2024 dan baru akan turun 25 BPS di 2025. Inilah probabilitas yang kami lakukan untuk memitigasi potensial risiko agar bisa kembali kepada baseline, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!